Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kalau agan-agan merasa pernah melihat keunikan pohon bambu dari atas tanah, biasa kan? Kalau agan-agan pernah merasa melihat keanehan pohon bambu dari atas tanah, biasa kan? Ya, iya, biasa kita di atas tanah Nah, sekarang kita akan melihat keanehan, keajaiban, keunikan pohon bambu dari bawah tanah Kok bisa? Ya, karena kita berada di samping, di bawah sungai, di tepi sungai ya Nah, di atas kita tentu ada rumpun bambu surat yang besar itu ya, ke atas Nah, karena dia itu menjuntai ke bibir sungai, maka berada di bawah tanahnya Nah, salah satu keunikan yang saya lihat itu ini Jadi, kalau ada pohon bambu yang tumbuh ke atas, itu biasa Tapi, kalau di pereng sungai seperti ini, ada pohon bambu yang ke arah bawah tumbuhnya Fakta ya, ini untuk selu-seluan aja, hiburan tuh Ya, ini bagian atasnya tuh Ya, tumbuh ke bawah Ya kan, fakta ya Makanya nah, hal-hal seperti ini tuh tidak akan pernah kita lihat Kalau kita nggak pernah turun ke bawah tanahnya Tuh Fakta ya, nah ini dia rumpun apa, pohon bambu yang sudah mati Mungkin dulu karena dia itu tergelincir ke sungai itu Kemudian ya, ke atas Ya, tuh Fakta ya Nah, juga ada yang tumbuh ke samping Tuh, ini dia contohnya Tuh Ya kan Kalau lihat bekasnya sih ya, dia ini kayaknya sih dipotong oleh manusia Mungkin dulu dia runtuh, kemudian dipotong manusia jadi ke arah bawah Tuh ya Fakta ya, coba ada yang lainnya nggak Biasanya banyak kan Itu kayak apa namanya, longsor istilahnya kan Ya, mudah-mudahan menghibur Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih